Intro Sebanyak 10 Madrasah Aliyah di bawah kelompok kerja Madrasah 2 Kota Cilegon bersaing dalam Gebiar Festival Madrasah. Gebiar Festival Madrasah dilaksanakan di MI 2 Kota Cilegon dan dibuka oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kemenang Kota Cilegon, Munirudin. Selasa, 12 Desember tahun 2023. Kepala MN 2 Kota Cilegon, Sumarno menjelaskan Gebiar Festival Madrasah akan dilaksanakan selama 2 hari. Selasa dan Rabu, dalam Gebiar Festival Madrasah ini ada 10 cabang lomba, baik olahraga, keagamaan, maupun festival. Jadi untuk Gebiar Festival Madrasah ini merupakan ajang yang kita buat dari KKM 2 Kota Cilegon yang mana ini dilandasi atas keinginan untuk bisa memperarat silaturahmi di antara anggota KKM, khususnya para siswa dan gurunya. Nah, sehingga untuk rangkaian daripada Gebiar Festival Madrasah ini ya meliputi ada kompetisi atau lomba-lomba gitu. Di antaranya ada lomba olahraga, juga dengan lomba keagamaan. Jadi, kemudian ada festival. Jadi ada tiga jenis kompetisinya yaitu ada lomba keagamaan, festival, dan ada lomba olahraga. Semuanya ada kurang lebih 10 cabang lomba. Kurang lebih 10. Kalau beserta, ini yang mengikuti seluruh anggota KKM 2 Kota Cilegon ya. Itu ada 10 anggota, baik negeri maupun swasta. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada kantor kemenak Kota Cilegon, Munirudin menjelaskan, agenda ini bisa membuat kakraban antara anggota KKM 2 Kota Cilegon serta menjadi satu ajang hiburan sekaligus dalam rangka melihat kemampuan anak di bidang masing-masing. Ini buka hari ini. Terima kasih. Memang ini hal yang amat sangat penting dan perlu, Pak. Satu, membuat keakraban antara anggota KKM seluruhnya ya. Dari Madrasah A, Madrasah B, Madrasah C semuanya. Yang kedua, ini sebagai satu ajang untuk hiburan. Tapi dalam rangka melihat kemampuan-kemampuan anak kita di bidang masing-masing. Dan yang selanjutnya, ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa Madrasah itu bukanlah seperti yang dianggap bahwa hanya ada kegiatan keagamaan saja. Ternyata faktanya adalah kegiatan seni, kegiatan olahraga, kegiatan prestasi ada. Dan tradisi ini sudah dari dulu juga kita laksanakan, cuma sempat terjedak karena ada corona itu. Maka sekarang Alhamdulillah, di masa ketua KKMnya adalah Bapak Sumano itu dilanjutkan. Dan mudah-mudahan ini terus berjalan dengan baik yang pada akhirnya mengantar anak-anak Madrasah yang betul-betul berprestasi, bersinergi, kemudian anak-anak Madrasah yang bisa memperlihatkan dirinya sebagai anak pelajar yang memiliki ahlak yang baik. Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Komit KMN 2 Kota Cilegon, Rahmat Asis. Menurutnya, JBR Festival Madrasah sangat bagus untuk pendidikan mental dan ajang siswa untuk mencetak prestasi. Karena itu, Komit KMN 2 Cilegon mendukung terselenggaranya rangkaian acara tersebut. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Alhamdulillah, Wasyukurillah. Hari ini bertepatan dengan Selasa 12 Desember 2023, Manu 2 Kota Cilegon sebagai ketua dari KKM 2 Kota Cilegon yang membawahi sembilan Madrasah swasta, hari ini mengadakan Gebiar Festival Madrasah. Maka kami tentunya sebagai Komite di Manu 2 Kota Cilegon, apapun bentuk program, baik itu program kerja sekolah maupun program KKM yang ada dan menjadikan tuan rumah di Manu 2 ini, kami sebagai Komite harus support dan mendukung dari acara ini. Alhamdulillah, hari ini resmi dibuka kegiatan Gebiar Festival Madrasah di KKM 2 Kota Cilegon yang ditandai dengan jalan sehat atau jalan santai seluruh anggota KKM 2 Kota Cilegon dan terisi dengan beberapa perlombaan baik di bidang olahraga maupun juga keagamaan. Mohon doanya kepada seluruh lapisan masyarakat agar Madrasah lebih baik dan lebih baik Madrasah. Apresiasi pun disampaikan oleh Kepala Emanas Rulung, Kasturi, dan Camat Grogol, Jajat Sudrajat. Terima kasih, kegiatan hari ini adalah kegiatan Gebiar Festival yang mana memang kegiatan untuk mengakrabkan dan menggali prestasi-prestasi dari peserta didik Madrasah Aliyah di lingkungan KKM A2 Kota Cilegon yang menaungi 10 anggotanya di Kota Cilegon ini. Jadi KKM A2 Cilegon itu ada anggotanya yang sebilannya adalah anggota dari swasta. Diharapkan dengan adanya Gebiar Festival ini, Madrasah menjadi pilihan utama, bukan menjadi alternatif, jadi betul-betul menjadi pilihan. Itu saja, terima kasih. Sampai garis-garis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih.